Halo semuanya, ini saya Damalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ya, jadi sekarang ini udara di Korea Udah mulai panas temen-temen Karena udah mulai masuk summer Bulan Juni ini Terus hari ini aja tuh udah 31 derajat celcius cuacanya Sama kayak di Indonesia ya Nah makanya hari ini rencana tuh Dina pengen Ngejap temen-temen ke tempat yang mungkin bisa buat ngadung-ngadung gitu Karena udara panas Yang penasaran hari ini Dina pengen kemana Dan pengen tau gimana cara Dina ngabisin waktu di akhir pekan Ikutin terus vlognya Dina ya Halo, ini sekarang Dina lagi ada di Hongdae Sebenernya lagi ada janji mau ketemu sama temen Tapi karena temennya Dina belum dateng Jadi Dina mau liat-liat dulu di sekitar Mau liat Dina nih Di belakang Dina ada kayak toko sepatu gitu Sepatu, sendal, tas Dina mau masuk ke dalam Mau liat-liat dulu Soalnya tadi Dina liat ada diskon Yaudah langsung aja kita masuk ke sini Oke Harganya Rp19.900 Terus Rp19.900 Ada pilihan yang banyak Pilihan yang banyak Ini tuh pilih mau beli sendal sepatu yang mana Mumpung lagi ada promo Rp1 plus Rp1 Ini coba ini Terus satu lagi yang ini Jadi tuh ini harganya Rp19.900 Tapi dapet Jadi beli satu gratis satu gitu Kan lumayan banget Ini senada sama kisah Yang lagi Dina pakai Nah sekarang nyobain yang pernah pekih ini Gimana gimana Ini yang membeli seribu Adanya Ada pilihan warna yang macam-macam Ini kolanya ini Ini modelnya kayak gini Sepatunya harganya Juga sama Rp10.000 Ada warna pinggang cua Yang sama ada warna ini Sama ini Biru muda Biru seluruh asin Aku melakukan kemarin Aku pakai ini Jadi Jadi Saya nggak beli Nggak beli sepatu Semuanya Jadi Beli sendal sepatu aja Akhirnya Setelah lumayan lama Lihat-lihat sepatu Dan Dina udah menentukan pilihan Terus beli dua sendal sepatu Ini dia Taraaa Makasih Makasih buat temen-temen di Instagram Yang udah Bantuin Dina milih Mau sendal sepatu yang mana Dina tadi Sempat nge-insta story Kira-kira sendal sepatu mana Yang cocok buat Dina Makasih yang udah bantu milih di Instagram Terus Dina masih nunggu temen Dina Masih belum dateng Dan abis ini Belum tau sih mau kemana Nah Jadi buat temen-temen yang Masih mau mantengin vlognya Dina Terus ikutin vlognya Dina ya Oke Nah sekarang Dina lagi ada di Soul Station nih temen-temen Atau ya kan mau ketemuan sama temen Tapi ternyata Temen Dina nggak bisa Dan Dina memutuskan buat Jalan-jalan sendiri lagi Mau kemana Dina Abis ini Abis dari home day tadi Nah ini dia Dina selanjutnya Udah mulai kelihatan nih Dupan sana itu Itu apa namanya Dina kasih tau nanti deh Kalo udah sampe di atas itu Ini Oke Perjalanan Sebenarnya informasi nih Buat temen-temen Ternyata di soalnya juga ada Orang-orang yang lain Maka punya rumah loh Temen-temen kayak gini Kita lihat stasiun Stasiun yang ada di sini Oke Nah Kita bakalan naik ke atas sini nih Temu-temen Lewat tangga ini nih Ayo Kita naik Ini dia Nama tempatnya So Ada apa-apa informasi Gaknya di sini Ada apa aja di sini Udah lengkap informasinya nih Ada tempat sholatnya atau enggak Coba kita cek ya Belum ada ternyata Tempat sholatnya temen-temen Langsung aja kita naik Naik tangganya Dan Kalo buat temen-temen yang mau ke Seoul Hulu ini Kalo dari Station Seoul Seoul Station itu Pilih yang exit nomor 2 Exit nomor 2 Belok kiri Jalan lurus aja Sampai sekitar 150 meter Terus naik tangganya ini Naik tangga ini Sampai nanti nyompe ke atas Gitu Sampai larinya udah mau ke temen-temen yang Nah sekarang ini udah ada di Seoul Seoul itu apa sih Itu kayak semacam sky park Atau sky garden gitu Dan ini tuh Termasuk destinasi wisata yang Karena baru diresmikan Itu tahun lalu Sekitar bulan Mei Jadi buat temen-temen yang Ada rencana mau wisata kesini Dan Mau cari rekomendasi tempat wisata Bisa dimasukin list Seoul Hulu ini gratis Enggak pakai tiket masuk Jadi Lokasinya deket dari Seoul Station Ada apa aja disini? Disini ada banyak temen-temen Ada kayak Pohon-pohon kayak gini nih Di samping kiri kanan Dina Terus Terus juga ada Cafe-cafe Terus coffee shop Ada banyak yang bisa dilihat Dan bisa melihat Pemandangan kota Seoul Juga dari atas Kayak gimana sih? Salah satu hal yang menyenangkan tinggal di Korea Terutama di Seoul adalah Ketika lagi mumet Lagi penat Lagi pusing Sama aktivitas sehari-hari Lagi pengen refreshing Lagi pengen healing time Tapi gak punya Terlalu banyak dana Untuk kayak Jalan-jalan jauh Itu Ada banget alternatifnya Yang bisa dipilih Yaitu jalan-jalan di Taman Atau sungai-sungai Yang di sekitar Seoul Contohnya Sky Park Atau Sky Garden Seoul Ini temen-temen Jadi Karena ini gratis Tentunya gak perlu ngeluarin uang sedikitpun Cuman ngongkos doang Kesini Tadi pas lagi asik-asik nge-vlog gitu Terus Disamperin sama kakek-kakek sini Awalnya ditanya Ditanya-tanya Dalam bahasa Inggris Dan Setelah ditanya-tanya itu Dia nyerocos Nyerocos Terus Ngomong Terus selama kurang lebih Kayak Hargo jam lebih Gitu deh Nyeritain Tentang Pengalaman hidupnya Kayak gitu-gitu Usianya 80 tahun Tidak berusaha Mendengarkan selama kurang lebih Satu jam itu Tapi Lama-kelamaan Pegel juga Yaudah Akhirnya Minta maaf Dan Aku pergi Temen-temen Di Solo Kalau misalkan Udah Mataharinya Terbenam Ya Dihiasi Selama lampu-lampu Jadi Ini Solo Teras Ini Warnanya Berubah-berubah loh Temen-temen Ini kan warna hijau nih Nanti dia bisa berubah lagi ke warna yang lain Kita lihat nih Abis ini dia berubah ke warna apa ya Ada yang bisa nebak Dia berubah ke warna apa Ini Hijaunya udah mulai hijau Tosca Terus setelah ini Warna apa ya Biru Berubah warna jadi biru Temen-temen Nah Tuh Udah mulai warnanya biru kan Terus Abis biru ini Warna apa lagi ya Kita coba lihat lagi Ungu Warna ungu Cantik ya Abis warna ungu Terus Dia Warna apa nih Pink Bentar lagi di pink Ini dia warna pink Ini dia warna pink Ini juga ada kayak Coffee shopnya nih temen-temen Di sepanjang kanan dan kirinya Di sebelah sini juga ada soulista Soulista Coffee shopnya Ini dia Asik banget kalo jalan-jalan disini bareng sama sahabat Atau sama pasangan Yang belum punya pasangan Jalan baper Terus semangat minta ke Allah ya Aku juga soalnya belum ada Hahaha Dia curhat Sampai disini dulu aja vlognya Dina kali ini Nah terima kasih banyak nih buat temen-temen yang udah ngikutin dari awal tadi sampai sekarang ini Buat Dina biar lebih semangat lagi ngevlognya Jangan lupa di like Terus juga di subscribe channelnya Dina Boleh juga di share ke temen-temen yang lain Nah sampai ketemu di vlog-vlog Dina selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butang 3 Guala Tampak Lihi Man See you Gosh